Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mengungkap peredaran ganja jaringan Aceh seberat setengah ton lebih. Ganja tersebut dibawa tersangka menggunakan truk yang telah dimodifikasi. Sementara itu ribuan botol minuman keras dan narkoba dimusnahkan di halaman Mapores Metro Bekasi Kota. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Pengungkapan ini dilakukan oleh petugas gabungan BNN Provinsi Jawa Barat dan BNN Pusat terhadap pengedar narkotika jenis ganja jaringan Aceh Jabar yang ditangkap wilayah Bogor, Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti ganja kering siap edar sebanyak 586 paket dengan berat kurang lebih 612 kilogram. Modus menyembunyikan ganja di dalam kendaraan yang dimodifikasi merupakan modus lama para sindikat ini. Rencananya ganja tersebut akan diedarkan di wilayah Jawa Barat. Sebanyak 6 ribu lebih minuman keras berbagai merek dan beberapa jenis narkoba dimusnahkan di halaman Mapores Metro Bekasi Kota dengan disaksikan sejumlah elemen masyarakat dan tokoh agama. Barang haram yang dimusnahkan ini didapat dari razia selama satu bulan terakhir. Kapores Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto menegaskan. Marangnya kasus peredaran miras yang memakan korban jiwa membuat pihaknya akan memberikan sanksi hukuman pidana baik kepada penjual hingga pembeli. Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat maupun sejumlah ormas agar di bulan suci Ramadan ini tidak melakukan tindakan sweeping atau main hakim sendiri saat mengetahui adanya peredaran miras. Masih di Bekasi, R. seorang guru SMP ditangkap Satuan Reserse Kriminal Pores Metro Bekasi lantaran mencabuli muridnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Aksi beja tersangka dilakukan pada bulan April lalu usai korban mengikuti kegiatan ekstra kulikuler. Perbuatan tersangka terungkap setelah korban mengadukan sang guru kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua korban kemudian melaporkan guru tersebut ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara lantaran melanggar Pasar 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tim Liputan Transmedia